Di tahunnya Pak Jokowi ini aku ngerasa pertama kalinya aku ngelihat sosok presiden yang banyak banget dateng ke tempat-tempat orang yang kecil, yang mungkin miskin, yang berkekurangan. Tadi dapat apa dari Bapak? Beras, gendis, minyak, teh. Saat di Konging Pen, bagus. Tetap menjadi presiden yang merakyat. Mudah-mudahan Pak Jokowi seger waras, panjang umur, bisa di anuri rakyat semua, rakyat bisa seneng semua sama Pak Jokowi. Terus bahkan juga Pak Jokowi sempat tidur sama korban-korban bencana alam. Tapi dari sosok yang dia berhasil ciptakan dan sediakan untuk masyarakatnya, untuk warga negara. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, Alhamdulillah, terima kasih. Lagi kesulitan. Dari pagi aja saya belum dapat makan nih. Benar, Alhamdulillah, belum ada. Ya, Alhamdulillah, udah dikasih sembako. Terima kasih dari pemerintah, udah mau ngebantu. Musibah, tapi membawa berkah juga. Disyukurin aja, Pak. Disyukurin. Terima kasih, Pak Jokowi. Ya, saya mengucapkan terima kasih itu aja lah. Ya, mudah-mudahan Pak Presiden langgeng sampai lanjut jadi Pak Presiden. Karena dia itu orangnya baik, 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 sebaik-baiknya. Pagi hari ini saya meluncur ke Bandara, Bandara Halim. Akan menuju ke Kabupaten Lubuk Linggau di Sumatera Selatan untuk kunjungan kerja. Dan ini Pijabawi. Hari ini saya mau ke Lombok bersama Idu Ibu Owasu. Untuk semuanya, semangat bekerja. Selamat pagi. Woy, senang sekali. Setelah 5 tahun sekali ini saya senang sekali melihat Jokowi. Saya sudah bawa foto, saya sudah salam sama Pak Jokowi. Allah hukbar, Allah hukbar. Alhamdulillah. Halo Pak Jokowi. Sampai jumpa. Bye. 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 Pagi hari ini saya berada di rumah sakit seumum daerah di Musi Rawas Utara. Coba kita lihat ini ruang operasi yang sangat modern yang telah di drop alat-alat kesehatannya dari Kementerian Kesehatan kerjasama dengan Provinsi dan Kabupaten saya kira sangat modern. Ini semua berkat arah Anda Pak Presiden yang mencanangkan bahwa 514 kabupaten harus memiliki fasilitas kesehatan yang sama dan modern Pak. Untungnya dokter spesialis yang ada di Musi Rawas Utara cukup. Ini ada juga CT scan-nya di sini. Saya ini berada di pasar di Musi Rawas Utara. Saya melihat produk-produk yang ada di sini seperti rendang daging, juga di packaging seperti ini. Kemasannya sangat bagus sekali. Kemudian ini ada kripek ubi. Telur gabus dari ketan ya? Telur gabus dari ketan saya belum nyoba, jadi saya belum bisa komentar enak atau enggak enak, tapi ini packagingnya kemasannya sangat bagus sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jokowi sudah mau datang ke Muratara, desa yang sangat jauh dari... Saya ini di Musi Rawas di ruang CT scan di rumah sakit umum daerah. Ini saya dengan Ibu Bopati, dengan Pak Dirut, ada juga Pak Gubernur, ada juga beliau dokter radiologi yang ada di sini. Dan kalau melihat ini... Assalamualaikum... Ini CT scan. Ya, terima kasih. Tentu saja pelayanannya itu nomor satu yang penting adalah keramahan dari petugas. Kemudian kebersihan, ruang tunggu yang nyaman, dan juga dokter-dokternya sangat kompeten dalam melayani pasien. Untuk jangka waktu tunggu pelayanan juga tidak terlalu lama, sehingga masyarakat-masyarakat di sekitar lebih banyak memilih untuk berobat ke rumah sakit dokter Sobiri. Ini saya baru cek pasar di Lubuk Lingkau. Ini berapa, Pak? 48, Mbak sekarang. Bawang merah 48 ribu. Kalau bawang putih? 38, Mbak sekarang. Bawang putihnya 38 ribu. Bawang merah berapa, Pak? 48, Mbak. Bawang putih? 38, masih stabil. Ini cabai rawit hijau, harganya berapa, Bu? Eh, harganya 48. 48 ribu. Iya, kalau yang ini cabai putih. Kalau yang ini cabai rawit putih. 35, Pak. 35 ribu rupiah. Iya, cuman orang. Terima kasih, Bu. Iya, hal-hal, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.